Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saudara, pecinta, masa depan negeri Terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Murdoko mengalahkan Marjali Sebuah kontestasi yang mencengangkan bagi kita bersama Dalam dua minggu terakhir ini Hampir semua media, khususnya televisi Dipenuhi dengan berita konflik Partai Demokrat Dan hari ini terpilih Murdoko sebagai Ketua Umum Partai Meskipun dia tidak hadir di lokasi Tetapi bahasanya pimpinan, sidang Para peserta mengendaki beliau Untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Di satu sisi, langsung AHI merespon Saya sebagai Ketua Umum Partai yang sah Tidak ada dualisme di Partai Demokrat Tetapi bagaimana yang sebenarnya Apakah legalitas terkait dengan hasil kongres luar biasa Diakui oleh negara Atau hanya berjalan begitu saja Ayo kita baca sebuah berita Nanti kita bahas Karena ini menarik Untuk masa depan negeri ini Sesudah sebelumnya ini kita tahu bagaimana P3 berkonflik Partai Golkar berkonflik Bahkan jauh sebelumnya Pada waktu 93 masih ingat PDIP Waktu itu PDI Kemudian muncul PDIP Juga berkonflik Yang pasti Konflik itu Tidak harus dilihat negatif Ayo kita baca dulu Akankah hasil KLB Demokrat disahkan Ini penjelasan Stafsus Menkumham Jadi kita membaca berita ini Supaya Menjadi penjelas Apakah nanti Hasil KLB bisa disahkan Acara yang diklaim sebagai Kongres luar biasa Partai Demokrat di Sumatera Utara Memutuskan Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko sebagai Ketua Umum Apakah KLB itu Akan disahkan oleh Kemenkumham Itu sebuah pertanyaan Yang Siapapun pasti akan bertanya Khususnya mereka Yang peduli terhadap Masa depan Negeri ini Tidak harus negatif ya Staf khusus Menkumham Yasuna Lae Yasuna Lauli Yang Siagian Tidak menjawab Lugas terkait Dengan pertanyaan Seputar pengesahan KLB Demokrat di Sumatera Utara Tapi katanya Kemenkumham Akan melakukan Verifikasi terlebih dahulu Untuk penyesuaian Dengan peraturan Yang ada Jadi Kemenkumham Memastikan Bagaimana aturannya dulu Ini katanya Kalau sesuai dengan AD ART Partai Tidak ada alasan Kemenkumham Tidak mensahkan Jadi Prosesnya Ada Biasanya Tim Kemenkumham Akan verifikasi Persaratan Dan hal-hal Yang lain Sesuai dengan Peraturan yang ada Dan berlaku Ujar Ian Ketika dikonfirmasi Pada hari Jumat Ini kan Memang Standarnya Seorang Ya Eksekutif Menjawab Terkait dengan Pertanyaan Apakah bisa Dijakan atau tidak Aturannya bagaimana Sebelumnya KLB Partai Demokrat Yang diklaim Sepihak oleh Sekelintir Pihak Memutuskan Mudoka Sebagai ketua Umum terpilih Hal ini Didasari Voting yang dilakukan Dalam KLB Demokrat Di Delhi Serdang Sumatera Utara Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Menimbang Dan seterusnya Mengingat Dan seterusnya Memperhatikan Memutuskan Menetapkan Pertama Dari calon kedua Tersebut Atas voting Berdiri Maka Pak Muldoko Ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025 Kata Pimpinan sidang Johnny Allen Marbon Saat Membacakan Putusan sidang Prino Di The Hill Hotel And Resort Delhi Serdang Jadi Dengan demikian Dengan demikian Saya menghargai Kata Pak Muldoko Dengan demikian Saya menghargai Dan menghormati Keputusan Saudara Untuk kita terima Menjadi Ketua Umum Imbuhnya Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHI Menegaskan KLB Di Sumatera Utara Tidak sah AHI Menyebut KLB Demokrat Di Delhi Serdang Itu Ilega Dan Inkonstitusional Nah Ini yang nanti Kita bahas Bagaimana KLB ketika Waktu itu Pak SP Menjadi Ketua Umum Lagi Sesudah Ia Ada Konflik Partai Dan bagaimana Kongres yang Biasa Menjadikan AHI Yang Tanpa Proses Pemilihan Langsung Semuanya Setuju Terkait Dengan AHI Bahwa Baru saja Hari ini Dilakukan KLB Secara Ilegal Kata AHI Secara Inkonstitusional Mengatas Namakan Partai Demokrat Di Delhi Serdang Provinsi Sumatera Utara Apa yang Mereka Lakukan Tentu Didasari Oleh Niat Yang Buruk Juga Dilakukan Dengan Cara Cara Yang Buruk Kata AHI Dalam Konsperensi Pres DPP DPP Demokrat Jalan Programasi Menteng Jakarta Pusat Saudara Pecinta Masa Depan Negeri Itulah Yang Kita Bicarakan Awalnya Kita Cukup Akan Membahas Apakah Produk Dari Dari Serdang Itu Akan Diregalkan Oleh Yaman Kumham Tetapi Dalam Pemberitaannya Tadi Memang Hay Mengatakan Tidak Ada Dualisme Tidak Ada Dari Serdang KLB Itu Inkonstitusional Saudara Pecinta Masa Depan Negeri Itulah Yang Selalu Terjadi Di Dalam Partai Fungsi Partai Politik Itu Salah Satunya Adalah Menghadirkan Atau Menyelesaikan Konflik Konflik Di Partai Politik Itu Biasa Sah Karena Partai Politik Memang Mempunyai Semangat Untuk Membangun Negeri Kalau Dalam Kondisi Tenang Maka Perlu Dihadirkan Konflik Supaya Antara Kupu-kupu Yang ada Bersemangat Tetapi Kalau Dalam Suasana Konflik Bagaimana Bisa Membuat Resolusi Konflik Ketika Ada Beberapa Pihak Yang Berbeda Ada Pemecatan Itu Pasti Akan Memunculkan Konflik Yang Akan Lebih Besar Jadi Kalau Saudara Di Partai Politik Ketika Ada Proses Konflik Tidak Harus Dipecat Memecat Karena Kalau Pecat Memecat Itu Tidak Akan Habisnya Kupu Yang Dipecat Akan Mencari Alasan Mencari Bagaimana Bisa Mengalahkan Yang Memecat Begitu Juga Yang Kedua Kalau Saudara Terlibat Di Partai Politik Selanjutnya Orang-orang Yang Telah Berjasa Di Partai Tersebut Disingkirkan Begitu Saja Tanpa Ada Tempat Yang Ya Untuk Pengabdian Padahal Selama Ini Mendirikan Atau Membesarkan Maka Mereka Pasti Akan Mencari Jalan Bagaimana Mereka Tetap Bisa Memberikan Pengabdian Belum Tentu Pengabdian Itu Diartikan Negatif Untuk Mencari Jabatan Tetapi Eksistensi Kehidupan Itu Dipentingkan Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Kalau Di Dalam Partai Politik Ada Hal Yang Tidak Bisa Diselesaikan Maka Yang Benar Adalah Semua Komponen Berembuk Intrik Dipatai Itu Sudah Lama Sudah Tidak Waktunya Saat Ini Bermusawarah Itu Yang Yang Paling Penting Sehingga Kalau Tiga Hal Itu Dilakukan Kemungkinan KLB Seperti Deliserbank Itu Tidak Terjadi KLB Terjadi Pada Kesempatan Ini Karena Ada Pihak Pihak Yang Tiga Hal Tadi Coba Dilihat Lagi Dengan Tiga Hal Tadi Saudara Pecinta Masa Depan Negeri Jadi Konflik Sekali lagi Tidak Boleh Atau Jangan Dilihat Secara Nekati Banyak Yang Positif Contoh Jadi Kalau Tidak Ada Sebuah Dinamika Dalam Kehidupan Perpolitik Maka Pimpinan Harus Bisa Menghadirkan Konflik Supaya Pihak Pihak Itu Bersemangat Untuk Berasa Memiliki Terhadap Partai Politik Tapi Ketika Sudah Terjadi Seperti Demokrat Seperti Ini Bagaimana Yang Seharusnya Atau Pertama Apakah Yang Melakukan KLB Itu Akan Disahkan Di Dalam Pemberitaan Dalam Bahasa Apa Itu Sekretaris Apa Sekretariat Komnas HAM Yaitu Ian Siagian Mereka Akan Melihat Secara Detil Bagaimana Regulasi Maksudnya ADART Tentang KLB Pasti Ada Yang Formal Tapi Juga Ada Yang Ya Berbagai Keputusan Pengalaman Pengalamannya Dahulu Nanti Pertama Dilihat Di ADRT Apakah KLB Itu Boleh Atau Tidak Kalau Memang Boleh Kemudian Bagaimana Caranya Kalau Sudah Ada Tata Caranya Apakah KLB Yang Ada Di Daily Serda Itu Sesuai Atau Tidak Kalau Sama Maka Lanjut Bahwa Itu Akan Disahkan Tetapi Kalau Tidak Maka Selanjutnya Akan Dicari Apakah Ada Pengalaman Terkait Dengan KLB Atau Proses Politik Yang Ada Di Partai Demokrat Ini Tidak Hanya Partai Demokrat Saya Sebetulnya Semua Partai Apakah Ada Pengalaman Yang Sama Terkait Dengan Proses KLB Itu Seperti Yang Dilakukan Di Daily Serda Kalau Ada Yang Sama Maka Kemungkinan Komnas Komnas Akan Juga Melegalkan Jadi Pada Kesempatan Ini Yang Paling Tepat Itu Adalah Apakah Proses KLB Yang Ada Di Daily Sedan Itu Sudah Sesuai Dengan ADRT Ataupun Yang Lainnya Kalau Kita Melihat Perbincangan Taruhlah Marzuki Ali Sering Mengatakan KLB Ketika Dia Dituding Menjadi Biangkiro Atau Salah Satu Tokoh Yang Akan Mengkudeta Itu Dia Mengatakan KLB Itu Atau Kudeta Itu Dalam Bahasanya KLB Kalau Kudeta Memang Di Dalam Partai Politik Tidak Ada Kudeta Itu Adanya Di Dalam Sebuah Negara KLB Di Dalam Partai Politik Itu Pesat Dan Hampir Semua Partai Politik Pasti Mengatur Di Dalam Anggaran Dasar Khusususnya Anggaran Lakukan Jadi Terkait Dengan KLB Semua Partai Dipastikan Itu Ada Mengapa Itu Terjadi Karena Ya Semua Partai Politik Pasti Ada Posisi Yang Mana Membutuhkan Sebuah Kebijakan Atau Keputusan Yang Cepat Sehingga Disitu Terkadang Membutuhkan Yang Namanya KLB Itu Yang Perlu Dicermati Kemudian Yang Kedua Apakah Kalau Dalam Bahasanya Ali Marzuki Selama Ini Kalau Memang Iya Dan Kemudian Para Anggota Itu Mengendaki Maka Itu Boleh Dilaksanakan Nah Dilihat Aja Apakah Dalam Proses Pelaksanaan Dari Serdang KLB Itu Seperti Yang Di Dalam ADART Jadi Intinya Adalah Semuanya Mendasarkan Pada ADART Boleh Muldoko Pak Muldoko Sama Pak Marzuki Ali Terpilih Menjadi Ketua Partai Demokrat Dan Pak Marzuki Ali Sebagai Dewan Peminah Boleh Dan Kemudian Pada Kesempatan Ini Menghormati Terkait Dengan Keputusan Tersebut Yang Sidangnya Dipimpin Johnny Ali Marbun Yang Kemarin Diberhentikan Oleh Partai Demokrat Maksudnya Dibawah Kepemimpinan AHI Lah Ini Di Satu Sisi Kemudian Apakah Di Sisi Yang Lain Di Sisi Yang Lain Yaitu Di Partai Demokrat Yang Sekarang Mengatakan Tidak Ada Itu Apakah Yang Disampaikan Pak Marzuki Ali Itu Kemudian Bisa Ditolak Kalau Tidak Di ADRT Itu Diperbolehkan Silahkan Sekarang Tinggal Melihat Apakah Substansi Proses KERD Kemarin Sesuai Dengan ADRT Atau Tidak Sehingga Disini Akan Pertarung Yang Kuat Pernah Terjadi Pdk Perjuangan Ada KLB Dan Akhirnya Memang Konfliknya Panjang Pada Waktu Ingat 93 95 Bahkan Sampai Kekudatuli Itu Prosesnya Yang Luar Biasa Tetapi Ingat Ya Gara Gara Konflik Pada Waktu Itu Meskipun Makan Banyak Kurban 97 PDI Perjuangan Nol Kursi Atau PDI Nol Kursi Departemen Tapi pada Waktu Pemilu 99 Dia menjadi Pemenang Partai Pemenang Pemilu Maksudnya Tertarik Partai Demokrat Seperti PDI Pada Waktu Itu Sakat Mungkin Pada Satu Sisi Satu Titik Akan Down Tapi Bisa Naik Ketika Bisa Menyelesaikan Konflik Yang Ada Kita Juga Masih Ingat Bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa Berkonflik Tapi Juga Bisa Selesai Meskipun Tentunya Masih Ada Menyisakan P3 Berkonflik Bisa Selesai PAN Kemarin Berkonflik Bisa Selesai Partai Gulkarn Berkonflik Bisa Selesai PKS Berkonflik Bisa Selesai Intinya Saudara Berkonflik Itu Normal Di dalam Proses Berpolitik Yang Paling Dibutuhkan Adalah Bagaimana Pemimpin Politik Bisa Membuat Solusi Atau Selesai Konflik Sehingga Partai Itu Dengan Keberadaan Konflik Bisa Lebih Besar Adapun Tentang Siapa Yang Legal Hasil KLB Dari Sardang Dalam Bahasanya Kemen Kumham Sangat Mungkin Bisa Disahkan Tapi Kalau Tidak Memenuhi Salat Ya Tidak Disahkan Yang Tetap Disahkan Adalah Miliknya Ahai Semoga Bermanfaat Like Subscribe Comment And Share Sampai Jumpa Three Seven One Two Two One One Two Ten Man Three Five One Two